Halo guys, kembali lagi bersama gue, Gamer School Oke guys ya, dan kali ini gue akan melanjutkan gameplay Forsaken World Nah di gameplay Forsaken World disini gue akan kasih tips Gimana cara dapetin pas cara pakai seragam ya Atau outfit kalian ya, mungkin dari kalian ada yang tanya Bang gimana cara pakai seragamnya yang gue udah dapet ya Terus cara dapetnya gimana Kalau seragam, kalau untuk free to play Free to play ya, atau F2P Silahkan aja kalian datang ke toko ya guys ya Nah ini yang buat free to play ya Buat kalian yang ibaratnya pengen dapetin seragam Ataupun atribut seragam outfit ya buat kalian ya Kayak armor itu Nah disini kalian bisa dapet itu disini guys Kalau gak salah gimana ya, gue lupa sih Ntar dulu kita cari-cari dulu guys ya Oke guys ya, dan akhirnya gue udah ketemu ya Ketika kalian mau ngambil atau mau beli Ibaratnya atribut kalian Ibaratnya buat atribut ya seragam ya Yang udah kalian pakai Ibaratnya yang ada di Forsaken World ini Kalian bisa masuk ke Rhythm Terus kalian bisa masuk ke toko guild ya guys ya Nah di toko guild disini ada ya Ini ada sayap Ada sayap Terus ada Angel wings Terus ada lagi Ini Ibaratnya Ada senjata juga ya Silahkan aja kalian coba Cari Dapetin ya Cuma kalian satu kalian harus ngumpulin Yang namanya ini guys ya Jaun daun ijo ini ya Jaun daun ijo ini Cara dapetnya itu ada dimana ya Gue lupa sih Kalau misalnya ada di Pokoknya kayak di guild ya Kayak misi-misi guild menurut saya sih Nah dulu guys kita coba lihat Dulu sebentar Sebentar ya Sebentar Nah Kalian bisa lihat ya Untuk info itemnya Daun ini Dari World 3 Yang langkah Dapet dipakai untuk pembelian toko guild ya Perolehannya kalian bisa lihat ya Didapatkan untuk mengikuti Guild Battle Guild Rise Terus Atau lagi Ada Ground State Treasure Terus ada Secret Hunter Ada Reputasi Guild Ada X-Mittal Ada Fleet Autoply Sama Pet Autoply ya Jadi Kalau kalian mainin Fitur guildnya Nanti kalian akan dapet Yang namanya daun guys Jadi seperti itu ya guys ya Silahkan aja kalian kumpulin ya Ambil semuanya guys Menurut gue ya Kalau kalian masuk guild Karena kalian bisa dapet Kayak atribut sayapnya Terus kalian bisa dapet seragamnya Jadi lebih enak guys ya Buat kalian yang ingin dapetin ya guys ya Nah Kita langsung saja Masuk ke guildnya Dan kita langsung Menyelesaikan misinya ya Oke Kayak misalnya disini Tadi apa aja ya guys Gue lupa sih Udah Missing-missing guildnya Tadi apa aja ya guys Kita lihat dulu sebenarnya Di tas Kita lihat dulu Oke Kita ke Underground Treasure Oke Underground Treasure Underground Treasure yang ini ya Ini treasure map ya Ini treasure map juga Ini treasure map juga Kayaknya yang ini Bukan ini Advanced ya Oke Temple Oke Nice Kita coba Oke Kita coba Terusurin untuk mapnya ini Guys ya Kita pakai Kita coba gali ya guys ya Kita coba gali Sebenarnya sih Kalau hari ini Gue pengen Nelesain question ya Cuma disini Kita sambil gali-gali Barangkali kita bisa dapet Daunnya Yang penting Nomor 1 Kalau kalian pengen dapetin daun Ya kalian harus Nelesain misi-misi guildnya ya Guys ya Baru kalian bisa dapetin gaun Oke Oke Bentar dulu Kita akan coba Dapet gak ini ya Gue Gue dapet gak Biasanya sih gue gak dapet Si daunnya Tapi gue gak tau Ini kita coba dulu aja ya Kita coba Kalau kita Emang keberuntungan kita Ya kita tinggal ambil aja ya guys ya Oke Nah udah sampai nih ya Kita coba ambil dulu guys Kita coba ambil Dapet gak Coba gitu doang Waduh Gak dapet dong Ya ampun guys Gak dapet dong Ini gue lanjut lagi sih Sebenernya sih Cuman nanti aja bis Kita langsung Masuk lagi aja Oke Kita coba Masuk di guild lagi Nanti guys ya Tadi gak dapet ya Amun Berarti bukan disitu ya Buat Ibaratnya Guild restnya Sama Apa ibaratnya Yang lain itu Bukan disitu Oke Coba kita lain Kali Coba cek dulu Oke Oke Ini dia Hidden map Coy Waduh 20 ya Tadi gue harus Kumpulin Baru selesain Satu kali Oke Jadi gue Jadi gue harus Selesain dulu guys Semuanya Wow Amazing Jadi gue harus selesain dulu dong Oke Kita lihat dulu guys Sebenernya guys Ada king of arena Ada world boss Oh iya ini world boss Reputasi coy Gue bisa kebuka Oke Cuma ini world bossnya itu Kayaknya siang guys Baru bisa kebuka ya Oke Ini ada Nanti ada goblin thief Di unlimited Tapi Satu jam lagi ya Itu di event terbatas ya Jadi ini juga punya Waktunya sendiri-sendiri guys Jadinya guys Jadi kalian harus Pinter-pinter juga Lihat situasi dan kondisi Kalau buat kalian ingin Dapetin set item ya Kemarin gue itu Ada di Di mana ya Gue lupa ya Di leasing in fashion ya Cuma ini sudah tidak ada ya Eh Diterbatas kalau gak salah Nah ini dia Dibukanya itu jam 11 Ya Wow Dibukanya ini jam 11 Coy Nah ini world bossnya itu jam 12 Sebenarnya Rencana sih gue pengennya Kalau main di ini Ya mau Gue hariku jam 12 ya Cuma nanti Next gue akan coba Akan masuk ke situ ya guys ya Nah kita bahas lagi Atribut lagi ya guys ya Nah Kalau kalian pengen cara pakai Kalian langsung aja Ke outfitnya langsung ya Disini ada Di outfitnya Bebas Kalian bisa warna guys Sumpah Kalian gak Gak cuma Ibaratnya pengen warna apapun Bisa gitu ya Nah kalian bisa lihat Ini seragam gue Nah ini seragam awal gue Dulu kayak gini ya Pas awal gue masuk ya Senjata pun beda ya Nah Terus keduanya Gue ambil yang ini Gue ambil warna biru guys Ini menurut gue Yang mencolok banget Menurut gue itu warna biru ya Ini keren banget Sumpah guys Sudah kayak kesatria Kesatria banget lah Menurut gue ya guys ya Dan yang ketiga Gue dapatnya yang ini Ini keren banget lagi ya Ini kayak ninja Ninja warrior coy Wow Nah nanti Mungkin Yang mana ya Yang di itu Di mana ya Ah yang ini Ini ya Yang di guild ya Ini yang di guild Silahkan aja kalian coba ya guys ya Ya terus yang ketiga Ke 45 nya Yang ini Ini juga di guild juga sih Semua yang satu ini Ini biasanya dari top up Semua nih Yang dapat-dapat Hadeskin kayak gini Ini dari top up Semua ya guys ya Seragam-seragam Ini menurut gue sih Keren menurut gue sih ya Oh itu ada packnya Kayak bisa Ada pistol Eh ampun Bebek coy Ya ampun Oke Untuk weaponnya Gue baru dapet 3 Ya tadi ada satu lagi Cuma gue belum ambil ya Walaupun Ibaratnya gue Punut daun 7 Cuma gue gak ambil dulu ya Karena untuk senjata ini pun Lumayan ya Karena gue Punya tambahan Critnya itu 52 Attacknya 57 Ya jadi Ibaratnya gak perlu banget Nah silahkan aja Kalau kalian pengen kasih warna Ya kayak misalnya tuh Kayak misalnya tuh Ada warna pink Ya Misalnya karena mau di Engineer Ada warna hitam Ya bebas sih Kan terserah kalian ya Kayaknya warna putih Juga ada ya Ini kayak ninja warrior Banget sumpah guys Ya udah deh ya Jadi itu ya buat warna ya Silahkan Kalau mau warna nambut juga bisa Tuh Kalian bisa juga bisa Warnain rambut coy Ya jadi kalian gak usah bingung ya Oke Bebas kalian mengwarnai nambut Warna apa Ya Bebas Ini kayak karakter gue Seperti ini guys Jelek banget ya Oke Nah Jadi itu untuk Kemasangan gearnya Eh gearnya Seragamnya Barangkali kalian pengen Masuk ke seragamnya Silahkan aja ya guys ya Ya sambil kita jalan-jalan Ibaratnya Ibaratnya Sambil kita naikin Question kita ya Karena gue Question gue belum selesaiin semua Banyak yang belum gue ambil ya Oke Ini sengaja suaranya Gak aku Gak aku masuk Ibaratnya gak aku masukin ya Aku kecilin ya Aku on offin Biar gak terlalu ribet juga ya guys Sambil Gue membahas Gameplay yang satu ini ya Nah disini gue dapet Frame lagi ya Yaitu di Dragon Leader Kita langsung Ambil aja Oke gue dapet ya Nah CP nya Eh CP Gue tadi-tadi bilangnya CP mulu sih Eh bukan CP ya Iya bener CP ya Ini total power ya Total power gue nambah ya Walaupun gak terlalu gede ya guys ya Nah ini kita lanjutin cerita nih Kita lewat aja ya Gak apa-apa Nah Oh masuk di era baru coy Timeline Oke Kita masuk di era baru Mantap sekali Gear nya kita Ada baru ya Ada linear nya udah kebuka ini ya Tinggal kita perkuatin aja ya Untuk hands Eh hands nya Kita coba Lengkapin Oke Nah sudah Bentar lagi 400 Gue mau ketempu sampai 1 juta ini ya Sekalian gue nyesain Wow Wow Belum apa-apa coy Wow Wow Belum apa-apa Sudah ada yang hajar aja ini ya Oke Kita coba cari dulu Oke Kita ambil dulu Oh iya guys Nanti ada event ya Kalau gak salah itu 4 hari lagi Namanya gue lupa Event apa itu ya Kalau gak salah di ini Dimana Ini dia Perebutan teritorial Teritori Peperangan antar server ya Pendudukan teritori Penguasa dunia guys ya Wow Jadi nanti akan ada teritori coy Cuma gue gak tau ini Tinggal nunggu waktunya aja ya Ini tinggal 4 hari lagi Nanti kita bisa coba main Kayaknya sih Untuk para semua Kayaknya untuk beda-beda server Jadi misalnya gue server 15 Nanti lawannya server berapa Kayaknya seperti itu Kayaknya ya guys ya Nanti akan gue coba Tenang aja ya guys ya Nah kita lanjut lagi Ceritanya Oh Pindah lagi coy Oke guys ya Dan kali ini ada boss Baru ya Namanya Fixit Atau Nick Whisper King Oke kita coba masuk ya Bisa gak Kita coba masuk guys ya Soalnya ada boss baru ya Gue gak tau Barangkali ini bagus ya Wow Oke Kita ada boss nih Kita langsung saja menyerang Oh ya gue lupa Gue belum berubah ya coy Nah ini banyak banget Ya ampun Itu apa lagi Gue gak banyak Itu gambar apa Boy Itu kayak gambar babi coy Ya ampun Sumpah loh Bener loh Oke Nah kita coba Pakai ini lagi Ini kayaknya Agak Agak berat nih ya coy Agak berat coy Oke Yang nyerang itu Banyak banget Grombolan Ya ampun Ya ampun guys Ini banyak banget Oh ya gue Loncang Nah Jadi enak dong Gue sendirian Disini Hehehe Oke Kita nyerang lagi Itu banyak banget Sumpah guys Oke guys ya Bentar lagi Ini akan mati nih guys ya Nah Bisa lihat ini ya Bentar lagi tuh Itu Seperti banget Kita lo buat Kita lo coba lihat guys Itu bener lagi mati Ya Oke Semoga gue bisa dapat Atribut please Dapat atribut dong Nah Dapat apa ini gue Oh Dapatnya apa guys Ini guys gue guys Hmm Sudah kita setuju Kita setuju aja dulu ya Kita ambil Ini gue dapat hadiah Oke Terus kita dapat Oke dapat Dapat ringkat bos Wow 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 Dapat atribut Fury Bastel Bintang 2 Coy Wow Jadi wordboardsnya Itu buat naikin Atribut gue Coy Sumpah Sumpah Loh Ini loh Mantap 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 Ngeri coy Ngeri Oke Kita pasang dulu Nah Sudah Ini juga Ini juga kita pasang kan Oh Kita coba pasang Oh Bisa 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 kita pasang Kita Makan dulu ini Buat si monster ini ya Oke Kita coba Masukin aja semuanya guys ya Nah sudah Oke Sudah 400 ribu ya Satu lagi 600 lagi bisa sampai 1 juta nih Nah guys ya Jadi untuk videonya Sampai disitu dulu guys Nanti kita akan lanjut Di next video ya guys ya Thank you udah menonton Jangan lupa support ya Untuk channel gue ya guys ya Biar gue bisa lebih Berkembang lagi Dan gue bisa lebih semangat lagi Bikin videonya Tips dan triknya ya Barang kalian ada tips Nanti gue akan Coba kasih info buat kalian guys ya Thank you Untuk nonton Sampai jumpa Bye-bye Yeay Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax